Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Dari ayat 4 bacaan kita malam hari ini, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, Sebab engkau besertaku. Gadamuh dan tongkatmu, Itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Ibu kekasih bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga besar yang mengalami peristiwa duka ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan yang pernah mencintai. Berbicara soal kehilangan, berbicara soal berduka, adalah hal yang hampir setiap hari kita lihat orang-orang kehilangan, orang-orang bersedih, orang-orang berduka. Tadi malam pun juga saya berteriak dalam tangis karena seorang kakak sepupu saya yang begitu dekat dengan saya, yang kemudian meninggal, dan begitu luar biasa, kenangan-kenangan indah bersamanya, dan itu menyisahkan rasa sedih, rasa berduka yang sangat mendalam sekali. apalagi kerinduan ada di sisinya saat dalam penderitaan namun karena situasi dan lain hal, sehingga saya tidak bisa berada di sampingnya. Tangis pecah, dan saat itu lalu kemudian, dalam duka mendalam, dalam kehilangan yang sangat luar biasa. padahal kalau dipikir bahwa itu, saya hanya sepupu sekali dan jarang bertemu, tetapi pernah bersama lalu kemudian menyisahkan kenangan indah, yang ketika kemudian diingat-ingat lagi, luar biasa membuat kita menangis dalam pilu. karena banyak kerinduan-kerinduan yang kemudian masih ingin dirai, masih ingin mau dijalani bersama, tetapi ternyata Tuhan berkata lain, sang pemilik kehidupannya telah memanggil kembali pulang ke pangkuan Bapak di sorga. Dalam perlindungan itu Bapak Ibu dan Sudara, saya lalu mengatakan memang ternyata, mudah untuk mengatakan bahwa sabar, mudah untuk mengatakan tenang, mudah untuk mengatakan bahwa kita harus menerima kenyataan ini, toh hidup dan kehidupan kita semuanya diatur oleh yang di atas. Betul, terlalu mudah untuk kita mengatakan. Tetapi ketika kemudian kita berada di posisi, lalu kemudian mengalami langsung ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Kekasih bersama anak-anak di tempat ini. Pilu, derai air mata, tangis, tidak bisa dielakkan. Dan itu adalah hal yang manusiawi Bapak Ibu dan Sudara. Siapa di antara kita yang ketika ditinggalkan tidak meneteskan air mata. Jangankan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, orang-orang yang sekali saja berjumpa dengan kita tetapi, kemudian kita begitu erat secara ikatan emosional, begitu menguras air mata. Apalagi yang kemudian selalu bersama-sama dengan kita, suka dan duka berpuluh-puluh tahun bersama, bagaimana tidak akan menyisakan, menggoreskan luka yang begitu dalam. Yang namanya pergumulan Bapak Ibu dan Sudara, yang namanya tantangan semua orang pasti mengalami dan menghadapi, meski itu dalam persi yang berbeda. Kita yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Sudara, tentu punya problem, punya pergumulan sendiri-sendiri dalam hidup dan kehidupan. Ada yang kemudian ringan, ada yang berat, ada yang gampang untuk kemudian kita hadapi, ada yang terlalu sulit untuk kemudian kita tembus, membuat kita tegang, membuat kita seperti tak berdaya, rapuh, bahkan ada orang yang kemudian dia menyerah. Tetapi ada orang yang kemudian bisa tangguh untuk menghadapinya, dan kita belajar bersama Bapak Ibu Sudara, melalui teks bacaan kita pada malam hari ini, yang kemudian diungkapkan oleh sang Pemasmur Daud. Yang ketika kemudian juga pernah mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya tekanan, dikejar-kejar oleh orang, yang kemudian mentargetkan untuk mau melenyapkan dia, dalam keadaan dia tertekan. Satu-satunya tempat berlindung, satu-satunya tempatnya untuk datang, kemudian memperoleh penguatan yang menjadikan sebagai benteng perlindungan, baginya hanyalah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan Sudara, dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di Toraja, di Sulawesi pada saat sekarang ini, saya seringkali dalam perlindungan secara pribadi saya katakan, jauh hari sebelum ini terjadi, Tuhan katakan kemana yang kau mau pergi? Di gunung aku ada, di laut aku ada, di udara, di darat, di mana-mana Tuhan ada. Jadi ketika kita menghadapi situasi sulit, situasi pergumulan yang bagi kita terlalu berat, terlalu sulit, terlalu berat untuk kemudian kita selesaikan. Sebagai seorang beriman, kita katakan, bagiku tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan inilah yang kemudian kita ungkap, kita dengarkan bersama bagaimana ungkapan sampai Mas Murdaud dalam teks bacaan hari ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun, bisa dibayangkan Bapak Ibu dalam lembah kekelaman, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang di sana bertajuk duri Bapak Ibu Sudara. Tetapi dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Padahal bisa saya di sekililingnya itu, sudah begitu banyak intaian-intaian yang membahayakan dirinya, yang bisa menjatuhkan dia, yang bisa membuat dia menderita, bahkan mungkin melenyapkan dirinya, tapi dia tidak takut. Mengapa? Ayat selanjutnya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemasmur Dautan tidak mau mengatakan kepada kita, bahwa di sekeliling kita, ada begitu banyak intaian, yang bisa kemudian membuat kita Bapak Ibu dan Sudara-sudara tertekan. Ya, seribu satu persoalan yang ada di sekitar kita. Entah itu muncul dari luar, entah itu dari dalam. Entah itu melalui sahabat, entah itu melalui keluarga. Entah itu melalui kesehatan, entah itu melalui ekonomi, entah itu melalui berbagai situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang kemudian bisa Bapak Ibu dan Sudara, untuk menggoyahkan kita, menggenterkan kita, membuat kita takut, membuat kita, seolah-olah hampir tumbang Bapak Ibu dan Sudara. Tetapi, sebagai seorang beriman, kalau khutbah kemarin, yang berbicara tentang kita sebagai orang yang telah dikuduskan dalam kebenaran itu, dipilih, bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai pilihan Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, dan kita mengerahkan pandangan kita, fokus kita kepada Allah, maka dengan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan itu, akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita. Karena kemudian, apapun yang terjadi, toh saya ada menjadi penjaga dan pelindungku. Itulah Tuhan, itulah Allah yang kepadanya saya bersandar. Kita percaya dalam tangan kuasanya, ada kekuatan, yang mampu untuk mengatasi segala perkara, yang mampu untuk kemudian mengatasi segala perkara ketika itu terjadi. Kita percaya itu. Bapak Ibu dan Sudara mungkin pernah sebuah kisah bagaimana cara Allah itu bekerja secara ajaib, sebuah kisah gini Bapak Ibu, Sudara. Pernah terjadi suatu hari, kapal ini kemudian berlayar dan begitu banyak sekali penumpang ada di atas apa namanya, di atas kapal itu. Lalu terjadi badai yang sangat besar sekali dan kemudian kapal itu menjadi oleng dan kemudian tenggelam. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Sudara, ada seorang kakek tua yang ketika kapal tenggelam itu dia berhasil mendapat sebuah papan. Dan papan itu Bapak Ibu dan Sudara kemudian dia rai dan dia pegang terus sampai kemudian dia terhempas ke tepian yang di mana tempat itu sangat sunyi tak berpenghuni. Dan kemudian dia berada di sana beberapa hari lamanya dia marah sekali. Karena dalam kesunyiannya dia berusaha untuk kemudian mencari kehidupan, dia berusaha untuk kemudian bagaimana cara bisa bertahan hidup, lalu dia kemudian membuat sebuah gubuk kecil, gubuk sederhana sekedar untuk tempat berlindung dari dinginnya malam, panasnya matahari, di siang hari, dan ketika hujan datang. Siang hari lalu kemudian masuk hutan, dia mencari makanan, dan ketika pulang ternyata Bapak Ibu Sudara, apa yang terjadi? Bahwa gubuk kecil itu habis terbakar api, karena saat dia tinggalkan gubuk itu, ternyata dia lupa padamkan api. Dia marah dan berteriak, dia marah sekali sama Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa biarkan saya mengalami semuanya ini? Tetapi ternyata Bapak Ibu dan Sudara, kalau dari pandangan kita seperti dia sudah jatuh tertumpah tangga pula, apa yang terjadi? Ternyata bahwa gubuknya yang terbakar itu, lalu kemudian asapnya membumbung tinggi ke atas langit. Dan dari asap yang membumbung tinggi ke atas langit itu, kemudian dilihat oleh orang. Bahwa mungkin ada orang yang ada di sana, mungkin ada orang yang selamat ketika kapal itu tenggelam. Dari asap itulah kemudian menjadi penunjuk untuk kemudian orang-orang datang di tempat di mana kakek tua itu sedang dalam keadaan marah, dalam keadaan waktu itu sedih dan kecewa. Ketika kemudian sementara dalam tangisannya, dalam kemarahannya, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat beberapa orang berdiri di belakangnya. Dia kaget. Lalu dia bertanya, dari mana kamu tahu kalau saya ada di sini? Dan orang-orang itu mengatakan, tim sari itu lalu katakan, kami melihat asap membumbung tinggi ke atas langit. Dan kami berpikir mungkin ada orang di sini. Jadi itu menjadi petunjuk sehingga kami datang di sini. Sehingga kakek tua itu lalu kemudian di bawah pulang dari tempat yang sangat sunyi sepita berpenghuni itu dan bisa diselamatkan. Cara Allah bekerja begitu ajaib. Melampaui dari apa yang kita pikirkan. Cara Allah bekerja sangat luar biasa di luar dari prediksi-prediksi manusia. Ini adalah yang menjadi sebuah pegangan sampai Mas Murdaud. Sehingga sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman sekalipun, sekalipun dia berada dalam pergumulan berat sekalipun, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia berjalan tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan apa yang terjadi di depannya, tetapi dia berjalan mengandalkan kekuatan Allah yang tak terlihat oleh pandangan manusia secara kasat mata. Saya lalu merenung Bapak Ibu. Sejatinya begitulah ketika kita sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Karena suka tidak suka yang namanya pergumulan pasti akan terjadi. Kalau bukan kita meninggalkan kita yang ditinggalkan. Itu adalah realitas Bapak Ibu. Karena itu selalu kita diingatkan supaya kita selalu berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini. Karena ya itulah Bapak Ibu dan Saudara, fakta terjadi di sekitar kita. Orang sementara tidur enak-enak kalau Tuhan sudah mau panggil. Orang mau bekerja, orang sementara jalan mau pergi, apa namanya, maatomate. Ini niat yang sangat mulia sekali. Kalau Tuhan sudah mau panggil, dipanggil. Pulang. Tapi apakah itu lalu kemudian lantas membuat kita sekarang ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran dan terus bertanya. Apa yang terjadi? Mbaimatwa motilino, baila kiama motilino. Apalagi dengan postingan-postingan yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara. Banyak sudah orang yang kemudian ketakutan, kekhawatiran luar biasa. Apalagi yang sudah menerima vaksin itu dengan banyaknya kemudian asumsi-asumsi yang ada. Banyak orang yang kemudian takut. Dulu pernah mendengar itu ada orang-orang yang kita non-orang medis, orang yang tentu tidak paham. Lalu kemudian katanya kalau kita di ini, satu kali saja di apa, tinis begini, mati semuanya. Banyak orang yang kemudian ketakutan, tak berdasar, dan ini lalu kemudian Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau ambil hikmah di balik semua statement yang ada, yang tidak bisa kita batasi sekarang ini, karena itu melalui dunia medsos. Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, dengan kejadian-kejadian itu adalah sebuah momen, untuk kemudian kita dituntun untuk lebih fokus bergantung berserahannya kepada Tuhan. Karena manusia boleh beropini, manusia boleh berasumsi, manusia boleh berpendapat, tapi yang menentukan segala-galanya bukan manusia, tapi Tuhan. Sehingga kita mau katakan, seperti sampai Mas Murdawud, bahwa sekalipun itu, kita berada dalam berbagai tantangan. Saya mau mengajak Ibu kekasih bersama anak-anak di sini, sekalipun itu berada dalam berbagai pergumulan, karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan yang pernah mencintai ini. Secara manusia mungkin kita berpikir bagaimana ke depan, bagaimana akan menjalani kehidupan tanpanya lagi, karena pasti akan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Dari tadinya bersama-sama sekarang mungkin akan ada perubahan terjadi, sudah berpikir sendiri dan seterusnya. Dari tadinya ada teman berdiskusi ke depan mungkin akan sendiri, bersyukur ada anak-anak keluarga, tetapi pasti suasana berbeda, karena ada ungkapan Toraja mengatakan bahwa kalau kita ditinggalkan oleh orang tua kita, berapa kita dilahirkan pirakitom popa adik. Kalau kita kemudian ditinggalkan oleh anak kita, betul itu adalah darah daging kita. Tetapi berapa kita masih bersama untuk berduka menghadapi. Tapi ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita, separuh jiwa ini pergi. Begitu sangat menyedihkan, begitu sangat mendukahkan, kehilangan luar biasa. Dalam situasi seperti itulah bapak ibu dan saudara, firman ini mau menghajak kepada kita semua, bahwa ketika kita sebagai orang beriman seperti Daud, yang tidak bisa kemudian mengelakkan diri, menghindari dari apa yang tidak kita inginkan. Kita mari berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku ditinggalkan oleh orang yang aku cintai, aku tidak akan takut, sebab Tuhan selalu bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pegang teguh firman itu, yang akan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan di masa akan datang. Lalu bagaimana untuk bisa kuat? Ayat selanjutnya di situ dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan selalu menyediakan solusi-solusi terbaik. Ketika kemudian kita terus berjalan dalam mengandalkan Tuhan. Ada tantangan-tantangan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan mengatasi itu bagi kita. Yang akan kemudian menolong kita, sehingga kita bisa melewati semua masa-masa yang sulit itu. Satu hal pesannya, supaya kita semakin mengalami beban, semakin mengalami pergumulan, maka semakin kita pula mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena makin kita dekat kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri Bapak Ibu Sudara. Betapapun mungkin secara fisik kita sehat Bapak Ibu Sudara. Betapapun kita sehat secara fisik hari ini mungkin. Tapi kalau jiwa kita terganggu, perasaan kita, pikiran kita kacau, semuanya akan mempengaruhi tubuh kita yang tadinya kuat, bisa menjadi lemah. Tapi kalau iman kita kuat, kalau pengharapan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh kuat teguh, maka hati kita ini akan dikendalikan oleh Tuhan. Pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Diberikan kita semangat, diberikan kita pengharapan, sehingga kita tidak mudah untuk pesimis, tetapi optimis. Kita tidak mudah untuk menyerang, tetapi tetap fokus semangat untuk berjalan. bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini, karena Kristus Tuhanku berjalan bersertaku. Inilah yang akan terus kita bangun di dalam menjalani hidup dan kehidupan saat sekarang ini. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gembala agung. Gembala agung itu Bapak Ibu Sudara tentu kita tahu. Ketika Tuhan yang menjadi gembala kita, Dia yang menjadi pemimpin kita, menjadi penjaga kita, Dia ada di depan kita, belakang kita, samping, kiri, kanan kita. Kalau Dia yang menjadi gembala agung, kita aman. Kenapa? Karena padanya ada kuasa, ada yang kemudian mau menjatuhkan kita, Dia yang akan menepis. Makanya sekalipun tentara berkemah mengepung aku, aku pun tidak takut. Karena saya tahu Tuhan ku jauh lebih hebat. Inilah yang kemudian terus menjadi penguatan kepada kita semua, menjalani hari-hari kehidupan kita yang sangat misteri namun penuh dengan situasi-situasi yang kadang-kadang menegangkan kita, kadang-kadang menakutkan kita, kadang-kadang membuat kita khawatir dalam menjalani kehidupan. Karena Bapak Ibu Sudara, jujur kita mau katakan, berarti masih ada kesempatan untuk menjalani kehidupan lagi. Sesuai informasi bahwa jika Tuhan berkenan, jenazah dari yang dicintai, oleh seluruh keluarga akan diantar ke kampung halaman. Bapak Ibu dan Sudara, dari kesepakatan keluarga untuk kemudian memakamkan orang yang dicintai ini. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Saya mengajak Ibu kekasih bersama dengan anak dan rumpun keluarga besar. Ketika kemudian hari pemekaman itu telah tiba, mari katakan pada diri, hari ini kita akan berpisah, berbahan akan terjadi, kekosongan-kekosongan yang selama ini di dalamnya almarhum ada. Tuhan sendiri yang akan hadir untuk mengambil alih. Tuhan yang akan mengisi kekosongan-kekosongan itu. Tuhan menjadi gembala agung yang tidak akan pernah meninggalkan dan akan selalu menguatkan. Ketika sedih akan selalu diberikan penghiburan. Ketika dalam keadaan lemah akan diberikan kekuatan, akan selalu ditopang, akan selalu didampingi. Sehingga dengan keyakinan iman yang teguh demikian, akan membuat seluruh keluarga tetap memiliki pengharapan dan semangat dalam meneruskan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kita mari bersama-sama Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk terus menyerahkan kehidupan kita dan menjadikan Tuhan sebagai gembala agung kita. Memfokuskan hati pikiran kita di dalam menyongsong hari-hari esok dan hari depan kita. Kita imani bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu aman, terjaga dan terlindungi dalam nungan kasih dan sayang Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pengasih dan gembala agung yang setia menjaga, menggembalakan setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.